Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya di channel MSAR kali ini akan belajar menggambar ukir kita menggambar yang nomor satu untuk dasaran pulau ukir begini caranya yang pertama kita gambar yang utama ulir ulir biasa yang pertama digunakan yang kedua untuk gambaran seperti daun daun jumbai biasa yang dinama daun jumbai atau daun dan rupusan bisa juga tentu yang ketiga kita gambarkan Hai sesuai pola dasar yang akan kita gambar nantinya Hai Oke seperti ini bisa ada coretan yang keempat ini saya gambarkan untuk untuk daun setengahnya ya untuk setengahnya saya kasih tiga ya tiga lengkungan ya Hai anggap tiga lengkungan ini saya gambarkan terus barunya seperti ini Oke yang kelima juga sama untuk separohnya lemak ini ada dua lengkungan ya dua lengkungan anggap dua lengkungan aja ya oke dikasih coretan Oke lanjut lanjut untuk tahap untuk dasarnya sudah kita kasih yuk kita kasih garis tengah biar gampang untuk menggambarnya ini adalah proses untuk menggambar pola ya kita kasih nomor satu dulu kita gambar gambar utama langsung kita gambarkan nonton motif motif nomor dua kasih ini kita motif bisa kita balik yang untungnya ya hai 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 namanya ya hampir sama juga teman-teman jambai 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 kita lanjut kasih yang nomor tiga setelah nomor dua tadi kita kasih nomor tiga ya Hai biar ada variasi untuk kulir kita lalu kita coba untuk posisi biar kelihatan oke kelihatan luas ya luas selanjutnya kita kasih ya nomor dua di ujungnya ya kita gambarkan juga ini makanya kita balik nggak papa ya berserah berserah yang jambai ya boleh ya selanjutnya kita kasih untuk yang nomor empat kasih bawah dari lengkuang yang pertama tadi untuk yang kelima kita kasih untuk di bagian atas sempurna tadi oke selanjutnya kita kasih coretan-coretan agar hasilnya bisa maksimal biar hasilnya oke oke ini ya kita tahan untuk sempurna dengan sepedal ya sepedal biar kelihatan kita coret seluas mungkin dengan sepedal ya yang tadi cuma buat dasaran dengan pensil yang ini untuk garis spakumnya ya garis spakumnya dengan sepedal kita tebal kan dengan sepedal ya begini biar hasilnya ya kita tahu terima kasih cari biar hasilnya kelihatan semuanya kalo difukir tahu untuk berpulang ya biar mudah terhadap mematih gini ya ya ini belum saya tebalkan untuk dasaran yang mati tadi ya supaya lebih jelas saya pertebal mempernedang pemula mengganggar dasar-dasar motif menggunakan dasar gambar 55 motifnya untuk gambar simpel saja pemula semoga bisa bermanfaat Hai tetap akan semua ya begini Oke hai 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 selamat menikmati